hai 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 hey yo guys what's up welcome back to the channel Randy Emperor kali ini gua akan tour di dalam dunia raf gua yang udah gua bikin bersama teman-teman dan adik gua di sini kapalnya udah bagus banget jadi ini suaranya judulnya Maldiv lewat Joy gue harap kalian enjoy kalau kalian suka dengan channel ini jangan lupa di subscribe di like di share dan di komen terus di komen ya gimana menurut kalian pendapat yang pendapat kalian tentang rakit yang gua bikin ini guys Oke guys kali ini kita akan langsung aja menjutur yang gua bilang gua gadang-gadangkan lebih dari Maldiv Oke dari pintu gerb derbang kita yang di depan Anda bisa ngintip-ngintip sedikit ngintip ya di sini ya uang matahari pas kali sore hari ya takkan buka pintu ini tadaaaah Oke kalian melihat di dunia ini kita akan mulai tour dari tempat yang paling santai dulu ya gua akan mulai reviewnya dari ya kali dari sini dari belakang ini ada bisa lihat namanya toilet Oke ini adalah toilet dengan nadahul hiasan kepala hiu nya hati-hati karena kalau ada lagi wah kok udah bolong aja nih mau balkan ikan di Oke Oh kok udah jadi malam Oke kita tidur dulu kita tidur dulu karena suaranya enggak bagus kalau misalnya nah ini ya malam ya oke langsung aja kita balik lagi ke sini ya toilet kita kasih tadi kenapa kita kita kasih kepala hiu karena kalau anda lagi buang air besar disini hati-hati pantatnya digigit hiu hahaha oke terus langsung saja lihat di sini itu ada antena yang gua taruh di atas sini kasih tadi kepala hiu kenapa karena kepala ini hati-hati pantatnya digigit sama hiu ya Iya oh konsepnya nih agar kalau ada cewek disini bisa kita lihat itu atapnya bagian sebelah sana kayak gini model agak bisa ngintip guys terkasih obor disini supaya ya tidak takut kesendirian di dalam ya di atas itu ada antena ya sekaligus gitu ya jadi pemancar ini adalah yang paling belakang dari kapal jadi kok kita lihat dari belakang kapal kita wuuu kenapa saya kasih atapnya daun karena kita harmoni dengan alam ya guys ya kita harmoni dengan alam guys Oke lanjut aja sebelah sini langsung kita lanjut aja disini ini gudang guys oke oke ini gudang tuh ada pesanan kepala hiu ini kenapa banyak kepala hiu karena banyak hiu yang kita jadikan makanan hahaha kita masuk aja di dalam nih ya ini simple sekali kita tetep back to nature ya kita disini pondok-pondoknya kita kasih daun semuanya ada obor ya ini ada ada petak-petak ada kotak kotak harta yang gue taruh disini warna taruh persediaan nggak bisa lihat disini oke pintunya ada dua ya mana tahu nanti ada yang kesibukan Wah ini belum lupa ya disini ya Oke Oh ini digigit-gigit polo kalau gue bingung dasar dulu nakal ya Oke jadi oke ini biasa nih Kyle tempat nyangkut-nyangkutin barang-barang gua ya barang-barang terdampar yang kalian buang Oke lanjut aja kita langsung lanjut ke sini ini ini restorannya ini Resto ya kita belum ada nama restonya Resto apa gitu ya di sini ada disana wanita gratis biasa ya di sini kalau kalian mau masuk ke dalam restoran saya kalian harus masuk dulu ini meja tempat reservasi meja karena mejanya terbatas jadi kalian harus reservasi meja dulu di sini guys ya di sini nanti saya akan beri di sini ya Anda mau berapa orang ya silahkan masuk ya kita kita akan langsung-langsung saja masuk ke dalam ini ini suasananya luasanya saya bikin kayak di Maldive ya pohonan tropis ya karena ada pohonnya anda indah ada makan di luar ada masuk Yes rasanya kok enak gitu kan lihatnya ya kan Oh jangan lupa di sini ada panggung guys buat akustik nih namanya Oh kemarin yang manggung nama kangen band jadi ini diganti-ganti namanya sesuai dengan band yang tampil ya ada dua kursi akustik main gitaran sambil nyanyi disini kan ya kan Nah di sini meja khususnya yang buat langsung nih misalnya kalau kalian nonton we 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 enak ya nonton panggung langsung ya di sini untuk keluarga yang mau makan mau minum kursinya kurang satu Oke gua bikin dulu kursinya kurang satu poin Aduh ini gua buat dulu ini gua makan oke kursinya kita taruh di sini nah sudah jadi meja untuk makan keluarga kita disini ada band ya kan band keren lah ini kalau kita keluar ini adalah meja untuk candlelight dinner guys ini untuk pacaran yang kasmaran yang sedang berpacara woyah 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 ini selalu merusakkan bareng-bareng saya minum dulu awas ntar capek ngomong terus Oke ah Oke kita lanjutnya lagi tadi tempat nih ini buat kalian yang sedang asik berpacaran ya asik berpacaran disini ya bisa lihat woi nanti senyata gue tanam bunga bunganya belum gue bikin ya karena belum ke pulau lagi kalian akan melihat pemandangannya candlelight dinner berdua dengan pasangan anda disini luar biasa nggak tuh kiri kanannya pohon tempat lem ya kan oke langsung kita tutup dulu kita lanjut tur kita menuju ke kesana guys ini adalah kos kosan janda saya hahaha bukan bukan jadi kalian disini yang tamu-tamu saya karena ini konsepnya Maldiv berarti hotel-hotel yang terapung ini mirip Star Cruise Libra digabungin sama Maldiv ya guys ya jadi di sini ada yang bisa lihat di sini ada bisa nginep di sini ya kamarnya cuma dua karena ini kapal eksklusif ada tukang masak pribadi dan segala macamnya semuanya eksklusif Nah kalau anda lihat sebelah sana nanti itu ada ekspansi berikutnya mungkin entah jadi kolom renang atau jadi lapangan hutangki semuanya tahu ya kan itu belum saya bikin karena ini pun udah ngelag banget karena kapal udah terlalu besar kita akan langsung saya masuk ini ini ruangan yang kali ini namanya economic room guys ini bagi akan anda yang punya kantong kantongnya tipis kantong kantongnya tipis Anda bisa nginep di sini guys ini anda bisa lihat kamarnya ukurannya lebih kecil daripada yang sebelah lebih gede nyanyi ekonomi room Oke datang sana hemat pangkal kaya ya jadi disini meyaku simpel sekali isinya ya di sini simpelnya Anda bisa tidur di sini ya kan tak tutup pintunya Oh ya enggak ini Anda bisa tetap uh ada pulau disana gitu kan kemandangannya ya simpel-simpel ya kan tapi tetep Wah gitu ya karena anda berada di total bintang 1000 ya ya kenapa bintang 1000 karena itu bintang di langit ya jadi bintangnya ya oke ini adalah VIP room kita ya ini VIP room kita VIP room ini mari kita buka buka wah kamarnya lebih besar furniturenya lengkap dengan sandalier dengan ya nih gantung-gantungan ini lebih banyak ya tempat tidurnya juga lebih uh lebih mewah jadi sempatnya dulu kita lanjutkan sana nah saya ambil makanan dulu ya guys ya nanti kita suratkan silatur sini boleh terhadap pulau disana oke kita lanjutin lagi dalam tour kita tadi iya guys tour kita yang tadi maaf gangguannya tadi karena kita harus mengambil penumpang di pulau sana oke iya kita masuk sini ya jadi ini ruangannya ada di sana VIP ada dua sandalier ya alias eh eh apa namanya lampu gantungnya ada jabnya juga guys disini ada kalender juga untuk tahu berapa lama biar anda bayar ya tagihannya ya dan ada tempat minumnya langsung pribadi guys ada galon aqua gratis dalamnya sana ya dan ada TV hahaha karena nggak ada TV ini bentuknya mirip TV guys jadi gua taruh ini lihat nih ada antena WF nya nih hahaha oke tempat tidurnya juga yang gantung men biar asoi gitu ya enggak ada karpetnya pokoknya di kamar mewah banget lah ini kamar paling luks dari Vila del Randy Oke tutup ya ya kan mungkin kemungkinan besar nanti sana kita kasih kolom renangnya supaya pada enjoy penginap di Vila del Randy ini oke oke kita bisa lihat di sini juga maaf nih EPS agak agak low karena ada terlalu besar sama hotelnya disini ada 35 tungku ya ini buat masak-masak bahan-bahan untuk diperlukan nah coba karena ini berhubung temanya ini layarnya saya dulu deh berhubung ini temanya ini ini anggap aja barbecue ini tempat pangan-pangan barbecue Oh restoran kita lupa ditutup pintunya jadi restoran kita yang sangat super mewah ini lux bintang seribu ini bintang seribu ya biasa lah ya Oke peminum dulu men oke di sini nanti gua tanam-tanam tanaman nanti sini pohon kelapa ini ada mangga satu nyasar yang nggak papa lah ya Oke kita langsung saja balik lagi kita ke belakang ke belakang ya ini dengan konsepnya yang disini full green ya full green kita cinta lingkungan guys kita cinta lingkungan di sini bisa kalian lihat di sini Bagaimana kapalnya ini sangat mencintai lingkungan warnanya hijau semua nanti di sini pohon palem semua Anda bisa bayangkan ya keren sekali ya nanti saya akan mengambil giginya di sana di pulau ini Oh my God Hai maka lu ya langsung berbaik lagi keujiannya berapa berat nih ya karena kalau rame-rame lebih asik ini fps-nya ngedrop V17 nih guys bisa kita lihat fps-nya sedih ini ruangan jangkar kita jangkar keren kita buat nyangkutinnya dan ini yang tadi saya bilang tadi tong tong ini adalah tempat cat ini udah saya sediakan bunga-bunga dan segala macem buat ngecat belum saya cat waduh memang moongong itu ya itu hiu ya oke Anda bisa lihat ya ini tempat cat saya ini udah cat merahnya ada cat biru nanti kita akan saat ya guys terus sekarang kita masuk ke dalam bagian yang paling saya sukai adalah kastil saya ya ya kastil saya ini ini posan janda saya jadi para-para babu janda dan pelayan akan tidur di bawah sini nanti guys ya udah bisa kalian lihat itu ya ladies only ya jadi karyawan semua semuanya wanita ya guys ya ini kitchen kita ini dapur kita Anda bisa lihat nih konsepnya ya ini ruansanya masakan kampung ya guys jadi kualitas masakan yang dihasilkan disini maknyus guys maknyus pasti maknyus ya oke Anda terus bisa lihat disini ini ngapain gua ngapain gua kail ya ini tunggu-tunggu masak gua ya gimana tuh udah dimasakin kemarin ada hiasan juga ini ya tunggu-tunggu udah nggak pakai buat buat masak-masak kecil-kecil masak indomie lah gitu ya oh tempat air saya udah habis gitu ya ini tempat air ini adalah perlengkapan-perlengkapan buat masak-masaknya ada telur ada segala macam di dalam ya masak yang rajin ya inem ya ini sebagai tuan kita meninggalkan pesan yang mantap disini guys ya masaknya rajin ya inem oke masuk lagi ke sini kita tutup dulu pintunya guys masuk lagi di sini ini adalah ruangan dari tukang kerja yang bekerja di sini pekerja-pekerja pekerja pekerja semua inem-inem klien-klien seksi saya yang melayani Anda di pulau kasa delrendi ini ya Oke di sini bisa dilarang masuk itu ruangan Bos itu ruangan saya sayap Bos di sini ya ini ada ya di sini ini sementara masih ada empat orang yang bekerja sama saya ya udah bisa lihat nih pemandangannya pun cukup indah ya Jadi mereka gampang dipanggil apabila tamu-tamu saya perlu perlu ini ya perlu bantuan dari para asisten ya dari segera bisa ngeliat ke gudang mereka juga bisa santai di sini yang sebut kebakar pantatnya dikit amal itu ngopor ya oke cantik sekali ada WC di sana Oke kita masuk dalam ruangan Bos di sini ada ruangan streaming saya Oke saya kurang kursi ini kayaknya ya Oke ini ruangan streaming kita ya kita streaming di sini buat menghibur kalian guys tetap streaming meskipun di tengah pulau ya enggak hahaha di sini ada peta kotak Wah ini sudah saya sediakan semua ya disediakan semua buat buat nyelam apa jadi kalian bisa scuba diving itu kalian hubungi saya tarifnya bersahabat kok guys Oke tarifnya bersahabat kita akan coba melihat dari dalam keadaan malam dulu ya saya dari tempat Bos juga bisa ngintip yang lagi di WC hahaha ada kucing pemanggil-pemanggil tamu ya kan Randy is the Emperor ya sesuai dong channelnya ready Emperor makanya jangan lupa di subscribe dulu di like di share di subscribe gitu loh ya ada ya ini ada tempat tidur raja oke waktu itu raja tempat raja tidur ya oke oke dan ini ada jam dingin dua ya maklumlah raja gitu ya kalian dan juga buat ngingetin saya berapa lama saya di sini ada banyak ini ada banyak nih dan ini dia pos rahasia tempat tidur siang Bos jadi kalau saya mau apa namanya was terbatas saya harus ambil makanan dulu nanti itu kembang lapor ya YouTube lagi ini adalah ruangan raja tempat saya bisa melihat semua pekerja saya semua karyawan-karyawan saya semua sama kamu tamu saya dan tempat saya mengintip ini ada berandanya kecil ya berandanya kita di sini bisa melihat sini wei kamu dibawa kerja cepat gitu ya enggak Hai kamu itu banyak orang tuh mau di restoran gitu-gitu blablabla gitu ya ya ini tempat saya bisa memerintah ya untuk menyapa para-para fans saya bisa di sini ya bisa menyapa di sini macam bos gitu kan lambai-lambai dulu hai oke langsung kita masuk ke sini ini tangga berikutnya Iya ada bunyi oke ini ruangan bos ini ruangan tempat rahasia saya tempat saya mengintai dan melihat lebih banyak lagi melihat mewan Maret mungkin kita tinggalkan kerja dari siang ya langsung kelaparan oke dimana anda bisa Wah harinya suatu yang hujan pula ya Bapaklah guys ya yang bermain situ yang tempat tertinggi itu ada tempat buat manjat kita ke sana dan di atasnya nanti kita lihat ada apa ya guys Oke disini ada meja kerja saya ada peti juga buat saya nyimpen-nyimpen barang saya ya kita harus menurut makanya sayo ada usah batu kita ada barbeque pribadi buat saya si bos ya biasalah buat masak dalam kamar ya tempat timun sendiri tempat tidur pribadi ada tempat melihat tempat hidup termenung melihat berapa memasukkan ya di sini adalah beranda saya yang super saya bisa ditutup di sini sampai nyantai sore sore minum kopi ya kan sambil ngopi itu kan sambil ngopi melihat kebawah itu loh ya enggak sambil ngopi lihat kebawah lihat karyawan lihat tamu yang asyik percengkrama ya kan atau melihat yuk-yuk yang mana gigit kapal saya ya enggak Oke itu guys sekian nih mungkin tour kita guys kita akan lihat nanti ujungan sana yang terakhir Oke inilah tempat pribadi saya untuk saya bercengkrama buat bersantai ya guys ya keren sekali bisa melihat keren sumpah keren gila enggak tuh gua sangat mencintai hasil karya goyang satu ini kapal kalian seperti kalian tahu waktu streaming kemarin kapal goyang pertama hilang kok bikin lebih masif lagi lebih gede lagi dan lebih bagus lagi guys ya ya enggak keren enggak tuh cuma yang bilang keren like dibawah komen dibawah ya kita langsung turun aja lagi guys karena tur ini sudah habis kayaknya ini ya ini atap saya ini saya bisa ya enggak tahu saya mau buat apa disitu ini tangganya langsung turun ke ruangan Bos ini tadi beranda yang buat woi 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 kamu sana iya oke saya langsung turun disini ruangan Bos saya ini ini ruangan tidur saya yang utama yang di atas ruangan rahsia saya jadi itu kayak semacam tempat persembunyian saya ya kalau saya bosan gitu ya ruangan Bos ini gak boleh dimasuki Oke kita buka lagi pintunya kesini Mari kita mengecek dulu sebentar tadi hukam pet itu apalagi gigit tempat ya ini lupanya gigit sama sekampret ya untung tamu-tamu gua lagi keluar kalau nggak ngeplung semuanya ke dalam laut ya ngancur gede oke kita lihat disini Aduh kenapa catenya mesti hujan itu fps-nya drop ke-15 ya kan Oke kita lihat serius di tangga menuju surga ini kemana perginya Oh rupanya ada sarang burung ya di sini sarang burung rahasia kita ya burungnya kalau bisa ganggu-ganggu kita kita lihat di sini Aduh pemandangannya jadi begini enggak tuh jadi kesel Aing hujannya kapan berhenti sih pengen menunjukkan kepada para viewers gua ini bukan melihatnya hujan begini hai 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 Oke kita tunggu aja gua kita tunggu aja kapan dia akan berhenti dari hujan pengen memperlihatkan anda ya betapa indahnya pulau Maldive yang berada di pengalaman hasil karya kasa delrendi jangan lupa booking segera ya booking segera sekarang juga sebelum kehabisan tempat karena kecuali anda ingin melamar menjadi pekerja saya yang bisa ada tempat tapi kalau kamu tamu itu ada dua dua pasangan atau dua keluarga yang bisa kita undang ke sini ya guys ya kita bisa melihat di sini Aduh masih hujan juga guys ini masih hujan juga Oke nanti mungkin akan gua skip ini tempatnya Hai temen-temen gua masak makanan lebih gede sempurna kali-kali gue lapar selamat menikmati hop akhirnya hujan yang kita kelihatan telah berhenti ya oke hujan oh my god makal sumpah nih hiu kali-kali dia gigitnya disana terus oke kita akan melihat dari atas posisi kapal kita guys dari tangga ke surga ini kita akan melihat bagaimana pemandangannya di atas nah kasar del randy alias maldiv randy di tengah laut inilah penampakannya guys ini penampakan dari subuh pagi buta setelah hujan terbitlah pelangi inilah penampilan dari kapal megah kita karena anda bisa lihat disana itu ruangan rahasia saya ruangan saya melihat itu ruangan tempat pidato saya dan memerintah para anak-anak buah crew dari dari kasar del randy bungalow del randy ya bulau maldiv lewat coy disana dapurnya disana tempat-tempat ini ya disana ya disana tuh itu tempat kerjanya itu kamar saya bisa kelihatan dari sana dengan konsep dengan full green itu restorannya itu gudang toilet gak kelihatan ini di bawah adalah tempat tamu-tamu kita menginap disana tunggu-tunggu kita ada layar kita cuma satu gak apa-apa biar indah daripada dua pusing ya itu ada hiu ya itu atraksi kita guys ya oke guys mungkin nanti akan ada penambahan lain mungkin akan saya upload lagi yang di part kedua sekian dulu tour dari maldiv kita impian kita guys kita sampaikan disini dulu semoga kalian suka lihat channel ini jangan lupa di subscribe like share dan komen langsung saja kita lihat next episode bye bye semoga kalian suka ya komennya di bawah tentang kapal saya ini lebih bagus mana daripada kapal yang lain oke guys see you next time bye